Hai Sobat Letter, di video kali ini kita akan membahas metode-metode apa saja yang dapat dilakukan untuk membersihkan filter cloth. Membersihkan cake yang terbentuk pada filter cloth atau scrape cake from filter cloth. Metode ini merupakan metode cleaning yang paling umum dilakukan dalam membersihkan filter cloth. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan spatula sehingga cake dapat terkikis dari filter cloth. Metode ini hanya membersihkan bagian permukaan dari filter cloth. Power Spray Washing atau Jet Spray. Metode ini dilakukan secara berkala untuk membersihkan partikel yang mengendap dan tertahan di dalam filter cloth. Cleaning dilakukan dengan menggunakan air dingin dengan tekanan yang tinggi 800-1200 PSI. Re-Circulating Cleaning. Merupakan metode yang paling efektif di mana pembersihannya dilakukan dengan melakukan sirkulasi cairan pembersih. Bahan kimia yang digunakan umumnya adalah muriatic acid yang digunakan untuk filter cloth dengan material polipropylen. Deep washing. Metode ini dilakukan dengan cara mencelupkan filter cloth plus filter cloth pada tangki yang berisi campuran asam dan air. Metode ini kurang efisien karena proses merendam dilakukan selama semalam. Itu tadi penjelasan dari 4 metode untuk membersihkan filter cloth. Filter cloth harus tetap dibersihkan agar menjaga laju filtrasi dan agar kek tetap kering. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Sampai jumpa di video selanjutnya ya!